Kadrun panik kenapa? Karena satu, Bapak Jokowi mengusut kembali soal kasus BLBI. Kenapa pendukung-pendukung Prabowo jadi panik ingin Prabowo itu menjadi presiden? Satu, karena salah satu pengguna yang namanya BLBI itu adalah adik kandung dari Prabowo, yaitu Hashim. Ibu Sri Mulyani dan Bapak Jokowi meminta orang-orang tersebut untuk mengembalikan 110 triliun dana BLBI yang dipakai mereka. Kenapa jadi minta ma'zulkan Jokowi? Di situ ada yang namanya Padil Muhammad, satu. Kedua ada yang namanya siapa itu dari keluarga Bakri. Kemudian ada Hashim. Jadi ini loh, apa maksudnya minta ma'zulkan Jokowi? Gak mau terusik. Woy, Bapak-Bapak! Woy! Bapak-Bapak ya, pengguna dana BLBI, tolong dong kembalikan. Itu uang negara, sementara kadrun menggoreng-goreng. Dana gak ada, segala macam. Dana haji segala macam itu digoreng-goreng, diisu-isu diputar balikkan. Dikit-dikit riak, turunkan Jokowi, ma'zulkan Jokowi. Kembalikan dulu, woy! Dana-dana yang namanya BLBI yang kalian pakai itu, Bapak. Ya, itu dana masyarakat, rakyat Indonesia punya itu, Pak. Jangan minta diputihkan dengan Taming turunkan Jokowi. Banyak hutang dan segala macam, Bapak-Bapak. Jangan suka membalikkan fakta, ya. Jadi, bagi saya, ya. Jangan suka kalian itu memutar balikkan fakta. Kenapa giliran ditagih sama pemerintah Bapak Jokowi? Kalian yang memakai, menggunakan yang namanya dana BLBI itu. 110 triliun itu sekeluarga. Woy, balikin! Ngapain kalian kok teriak-teriak, ma'zulkan, ma'zulkan. Kalian itu harus di ma'zulkan. Balikin dulu tuh, uang negara. 110 triliun yang kalian pakai. Kembalikan itu ke negara. Dikit-dikit minta ma'zulkan, dikit-dikit minta ma'zulkan. Kalau digugat, itu dikembalikan uang negara. Woy, Bapak-Bapak dan pendukungnya melek, woy! Balikin itu uang negara. Ingat itu. Tereak-tereak banyak hutang, segala macam. Itu triliunan dipakai ya, uang itu. Bapak Jokowi semua yang bayar pajaknya. Kalian tahu nggak itu? Ya, dibebankan semua ke Bapak-Bapak Jokowi perbuatan kalian itu. Balikin! Dengar nggak, Bapak-Bapak? Jangan minta putihin, begitu aja loh ya. Enak aja loh pada. Kembalikan itu uang negara.